Hai gue RL, soai guys aja di video kali ini kita bakal mainin Minecraft lagi guys ya seperti biasa dan di video kali ini kita bakal nge showcase stepnya cuya jadi di video kali ini kita bakal nge showcase addons partner V6.2 cuya dan ini tuh adalah addons yang kalian tunggu-tunggu cuya bentar ini kenapa, ini kenapa udah mau malem anjir bro jadi di addons partner V6.2 ini gue udah memfix beberapa bug dan gue juga udah memberikan beberapa fitur baru cuya tapi lebih banyak fix bugnya daripada fitur barunya cuya karena ini masih 6.2 cuya dan untuk V7 nya itu masih gue persiapkan fitur-fitur ya cuya jadi ya kalian sabar aja cuya, kalian sabar aja cuya oke jadi disini kita bakal langsung aja nge showcase addonsnya cuya tapi sebelum itu buat kalian yang belum mau klik tombol subscribe silahkan dulu klik tombol subscribe ya cuya dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar kalian tau ya guys video-video terbaru dari gue cuya dan jangan lupa juga like video ini sebanyak-banyaknya dan share juga video ini ke temen-temen kalian agar temen-temen kalian tau addons partner V6.2 cuya oke oke stepnya udah turun ya guys stepnya udah turun cuya oke guys tapi BTO disini gue mau ngasih tau kalian dulu ya guys kalo gue itu dikasih tau sama subscriber gue tentang bug dari addons partner ini yang gak ngotak cuy sumpah ya guys nih sumpah gak ngotak cuya jadi buat kalian yang belum tau roleplay itu apa buat kalian yang masih baperan masih ini masih itu ya guys kalau gak bisa Alhamdulillah gitu ya guys tapi kalau bisa sumpah gak ngotak cuy ya semoga tidak bisa semoga tidak bisa kita suruh dulu dia tidur kagak mau tidur ya nah tidur ya guys terus katanya tuh dia pake kapal cuy gue gak tau bagaimana caranya kita bakal coba bisa ya agak bisa cuy ini gimana cara biar dia naik kapal ya guys ya hmm menarik juga cuy kayak hebatnya udah gak bisa sih ini gak bisa cuy ya gak bisa digeser-geserin gak bisa digerak-gerakin gue gak tau cuy ini gimana cuy eh bentar-bentar apa jangan-jangan kita itu harus ini cuy ya kita hancurin terus kita naikin dia ke kapal habis itu kita kasih kasur oh just okay jadi disini kita bakal langsung aja gas open ya jadi stepe disini sudah membawa buku cuy ya disini stepe sudah membawa buku partner V6.2 cuy ya mari kita baca cuy oke jadi kita bakal baca dulu yang pertama itu ada fix bug parrot cuy ya jadi ada bug pada parrot ya gasenya yang dimana parot ini ya atau burung kakak tua ini itu nempel di kaki player cuy eh nempel di kaki player kan maksud gue nempel di kaki partner cuy ya jadi nempelnya tuh disini cuy ya di kaki partner sini cuy ya jadi kalian tuh ada yang ngelaporin bug ini ke gua dan pas gue coba ternyata berhasil cuy ya ternyata bug itu ada cuy ya dan sekarang ya jadi yang kedua itu adalah fix bug partner natural tidak ikut cuy ya dan disini gue ngasih tanda X cuy ya berarti bug ini belum diperbaiki cuy ya kenapa belum diperbaiki karena gue gak namu bug ini cuy sumpah ya gasenya nah ya gasenya disini gue udah game mode survival cuy ya dan disini gue bakal coba ya gasenya nge-temp partner yang sepam secara natural ini cuy ya apakah dia mau ikut gue atau enggak cuy kita bakal tem tem udah udah kita tem 2 kali dan kita bakal coba liat ini posisinya udah apple cuy ya nah ya gasenya dia mau ikut loh nah dia ikut loh gasenya tapi laporan dari bug kalian tuh gak ngikut gitu ya gasenya jadi ya gue rada bingung sih ya gasenya gimana gue mau nge-fix bug ini kalau gue aja tidak menemukan bug ini cuy ya oke jadi selanjutnya itu nomor 3 ya gasenya yaitu adalah fix bug partner mati di tem gak ikut cuy oke dan ini ada tanda X cuy ya berarti belum gue fix cuy ya nah ya gasenya disini stepnya udah kenok dan kita bakal coba tem lagi apakah dia ngikutin kita tem nah ya gasenya kita udah tem lagi dan kita bakal coba nah ya gasenya dia itu masih ngikutin kita cuy ya jadi ya gue gak menemukan bug ini cuy ya oke jadi yang nomor 4 itu adalah fix bug partner gak mau pakai armor dan sekali lagi ini tanda X cuy ya atau tanda silang cuy ya yang dimana berarti gue tidak menemukan bug ini juga cuy oke jadi partner ini tuh masih bisa ini ya gasenya masih bisa pakai armor cuy ini nih ya gasenya tuh nah ya gasenya diambil gitu loh ya gasenya tapi ada orang yang menemukan bug partner ini tuh gak mau pakai armor cuy ya dan pastikan ya gasenya kalian itu kalau naruh armornya atau buang armornya tuh dekat partnernya cuy ya dan jauhkan dari partner lainnya cuy ya oke jadi kita bakal coba taruh armor sini dan ya gasenya langsung dipakai loh gasenya gue gak nemu bug partner itu gak bisa pakai armor gitu ya gasenya oke jadi yang nomor 5 itu adalah fix bug pass raid cuy ya jadi pass raid cuy ya pas villager datang menyerang itu partner ini tuh gak bantu cuy ya tidak membantu player untuk menyerang raid malahan partner ini tuh bakal bersembunyi di rumah villager cuy ya jadi ya kita bakal coba ya gasenya gasenya disini kita bakal coba pakai efek bad omen cuy ya dan ya langsung aja kita enter dan ya gasenya jadi sekarang raid sudah muncul dan partner tidak lagi kabur-kaburan masuk ke dalam rumah villager cuy ya jadi intinya bug ini sudah diperbaiki cuy ya oke jadi selanjutnya itu nomor 6 ya gasenya gak mau mining cuy ya dan ya disini tuh gua udah apa ya gasenya memperbesar range dari partner ini untuk mendeteksi block ore cuy ya dan gua gak tau apakah ini berguna apakah sekarang partnernya itu bisa apa ya gasenya bisa mining tanpa diam-diam gua juga kurang tau ya gasenya tapi pas gua coba ya masih tetep diam-diam gitu sih ya gasenya tapi gak kayak versi sebelumnya gitu ya gasenya jadi kita bakal coba ya gasenya disini range-nya tuh udah gua perbesarin kita bakal coba menambang gasenya dia langsung jalan karena ada ore ada iron ore disitu oke kita bakal coba terangin lagi ya gasenya oke nah dia diem lagi cuy ya gua gak tau gasenya dia kadang diem terus tiba mendeteksi ore kadang diem lagi gitu ya gasenya ini sekarang diem lagi nanti tiba-tiba mendeteksi ore lagi gitu ya gasenya tapi gua saranin ya gasenya ke kalian ya gasenya buat kalian yang mau partner ini tuh mining kalian bawa partner ini tuh ke tempat yang banyak ore nya ya gasenya gua gak tau kenapa dia-diam mungkin dari sistem Minecraftnya mungkin itu cara kerja coding Minecraftnya gua juga kurang tau ya gasenya jadi kalau kalian nanya bang kok partnernya diem ini tuh bukan bug ya gasenya tapi ini tuh partnernya tuh kayaknya tuh lagi mencari-mencari lagi mendeteksi-mendeteksi oke ya jadi yang ketujuh itu adalah suka kenok sendiri cuy ya dan itu tanda X cuy ya berarti bug ini belum diperbaiki cuy ya kenapa belum diperbaiki seperti biasa ya gasenya gua tidak menemukan bug ini cuy ya gua gak tau ya gasenya kronologinya tuh bagaimana partner ini tuh bisa kenok sendiri cuy ya karena kalau gua hit ya gasenya kalau gua hit ya gasenya kalau gua hit ya gasenya partner ya gasenya ini kenapa malah menjauh semua ya eh gua mau ngehit kalian oke nih ya gasenya kalau gua hit dia gak kenok sendiri ya gasenya nunggu darah habis dulu baru dia itu kenok cuy ya oke jadi yang nomor 8 itu adalah bikin support NPA cuy ya dan disini gua tulis sama dengan V7 oke jadi mungkin gua bakalan bikin add-ons partner ini tuh support NPA di versi 7 nanti cuy ya cuman ini gua gak janji cuy ya dan ini tuh gua gak pastiin kalau di versi 7 nanti partner bakalan bener-bener support NPA atau enggak gua gak tau cuy ya cuman nanti bakalan gua usahain cuy ya jadi ya kalian ya kalian sabar aja ya gasenya untuk V7 nanti ya gasenya karena kayaknya masih lama ya gasenya gua tuh masih apa ya gasenya mau ngurusin add-ons lain juga gitu ya gasenya oke nomor 9 jarak partner 4 blok oke dan disini gua bikin X kenapa? karena ini tuh adalah fitur yang kalian saranin untuk bikin partner ini tuh jarak jarak partner ke kitanya itu 4 blok cuy ya nah ya gasenya jadi kalau gua bikin 4 blok iya sih partner itu bakalan deket sama kita cuman kalau kita nge-hit mobs itu nanti dia tuh bakalan kesusahan gitu cuy ya nah ini aja 10 blok aja seperti ini cuy ya nih bentar ya gasenya kalau kita ngasih zombie banyak-banyak nah terus mereka kan lagi nyerang nih terus kalau kita keluar dari ini nah ya gasenya nah ya gasenya dia bakal ngikutin kita karena mereka itu udah keluar dari jarak 10 blok itu cuy nah ya gasenya jadi gitu ya gasenya jadi kalau jaraknya 4 blok otomatis kita itu harus deket-deket sama mereka agar mereka itu bisa nyerang zombie-nya cuy ya karena jaraknya itu 4 blok dan 4 blok itu kecil banget cuy ya ini bak-bak zombie nah ini jaraknya 10 blok jadi disitu mereka masih bisa nyerang ya oke jadi selanjutnya itu nomor 10 ya gasenya pedang hilang cuy ya sama dengan tanda tanya cuy ya oke jadi maksud sama dengan tanda tanya ini tuh adalah gua itu udah nemuin bug ini cuy ya jadi pedangnya itu kadang hilang ya gasenya kalau partner ini kenok semua inventory-nya semua equipment-nya itu bakalan jatuh cuman ada suatu ketika ya gasenya partner ini itu kenok itu pedangnya itu gak ngedrop cuy gua gak tau cuy ya mungkin pedangnya udah hancur atau apa gua juga kurang tau cuy sumpah ya gasenya nah ya gasenya kita bunuh dulu nah ya gasenya semuanya bakalan ngedrop termasuk ini cuy ya termasuk equipment-nya pedang dan armor-nya cuy ya tapi kalau partner ini itu dibunuh sama ini cuy ya mobs atau zombie atau apa gitu ya gasenya kadang pedangnya itu gak ngedrop kadang ngedrop kadang tidak ngedrop cuy oke jadi yang selanjutnya itu adalah nomor 11 masuk nether crash nah ya gasenya ini ada tulisan sama dengan tanda tanya cuy ya berarti ya gua menemukan bug masuk nether itu nge-crash cuy ya nah ya gasenya disini gua udah bikin apa ya gasenya portalnya cuy ya dan ya jadi disini tuh ada yang ngelaporan ke gua katanya kalau kalian itu pakai addons partner ini terus masuk ke nether itu nge-crash cuy ya dan gua udah coba ya gasenya masuk ke nether pakai addons partner dan hasilnya itu tidak nge-crash tapi pas keluar dari nether itu nge-crash cuy ya pas gua coba lagi masuk ke nether gak nge-crash terus pas keluar nether juga gak nge-crash cuy ya jadi kayaknya tuh ada beberapa change kemungkinan nge-crash lah nah gasenya gak nge-crash cuy ya ini tidak nge-crash cuy ya nah gasenya bisa masuk nether dan gua nyempul kita bakal coba keluar lagi apakah nge-crash oke dan nge-crash oke jadi tadi minecraft gua nge-crash gasenya jadi ini gua udah masuk lagi jadi nge-crash gasenya dan disini kita udah masuk lagi ke minecraft dan kita bakal coba keluar lagi dari nether dan tidak nge-crash cuy ya nah kita bakal coba masuk lagi terus keluar lagi apakah masih nge-crash lagi Atau enggak gue juga kurang tahu cuy ya Oke kita bakal suruh partner kita disini Kita masuk Dan kita Oke kita berada disini lagi cuy ya Dan kita bakal coba keluar lagi cuy ya Apakah nge-crash Nah enggak nge-crash juga Oke jadi selanjutnya itu nomor 12 Armor rantai dipakai partner cuy ya Jadi sekarang armor rantai itu Atau armor chains Itu bisa dipakai partner cuy ya Jadi sekarang partner ini tuh bisa pake chains armor cuy ya Nah ya guys kita bakal pakein semua Tepe ambil stepe Nah ya guys kalian selesai guys ya Bisa cuy ya Bisa ya guys sekarang partner itu bisa pake Chains armor cuy oke Nomor 13 Partner menyerang partner dan player cuy ya Dan disini tandanya tuh centang cuy ya Berarti bug ini sudah diperbaiki cuy ya Nah ya guys kita bakal coba pukul partner ini Dan ya ya guys kalian bisa liat ya guys Ini stepe malah diem aja cuy ya Dan partner lainnya tuh malah diem aja cuy ya Padahal udah gue kasih senjata Jadi bug ini sudah diperbaiki Nah ya guys ya gue udah ngehit stepe Tapi mereka enggak apa ya guys ya Mereka ini enggak apa Mereka tuh ngehit stepe lagi tuh ya guys ya Jadi sekarang partner ini tuh Tidak bisa menyerang player Ataupun partner cuy ya Oke jadi nomor selanjutnya tuh adalah Nomor 14 ya guys ya Yaitu adalah sistem chang skin baru cuy ya Dan disini tuh ada tulisan beta Berarti fiturnya itu masih beta cuy ya Jadi fitur chang skin baru ini tuh Baru ada disini cuy ya Kalau kalian nge-spawn partner cuy ya Terserah mau partner cewek atau partner cowok Itu ya kalian tuh nge-spawn partner Pakai telur Itu akan memunculkan Sistem chang skin baru cuy ya Jadi kalau kalian spawn Nah ya guys nanti akan muncul nama partner ini Bagaimana cara ganti skinnya Ya mudah banget cuy ya Jadi kalian tinggal ini ada tulisan edit Kalian tinggal pencet aja Dan ya disini kalian langsung bisa ganti skinnya cuy ya Oh ya guys ya BTW disini Namanya ini gak bisa kalian ubah cuy ya Ini bisa diubah cuy ya Ini namanya bisa diubah asal-asal cuy ya Cuma nanti pas udah di tem Itu namanya masih jadi partner cuy ya Jadi kalian tuh harus ganti namanya tuh Pake name tag cuy ya Nah ya guys ya pake name tag ini Baru keganti cuy ya Tapi kalau kalian masih ganti Itu pake ini Nama disini misalnya Osasnya ya guys ya Nah ya guys ya Nah ini percuma ya guys ya kalian ganti Nanti namanya tuh berubah lagi menjadi partner cuy ya Jadi ngetemnya tuh pake makanan biasa aja ya guys ya Disini gue bakalan pake roti Dan ya tinggal kalian tem aja cuy ya Nah ya guys ya ini namanya Osas ya guys ya Itu gak bisa kita ganti cuy ya Kita tem lagi Nah dia malah jadi partner lagi cuy Nah ya guys ya dia malah jadi partner lagi Jadi itu emang sistem dari Minecraft ya cuy ya Oke jadi nomor selanjutnya itu adalah Nomor 15 cuy ya Bisa naik boot Sama minecart cuy ya Oke jadi sebenernya adalah Fitur yang sebenernya udah ada cuy ya Tapi kenapa ada yang request lagi itu ya guys ya Oke bentar 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 Kayaknya gue nemu bug baru nih guys ya Mereka yang udah pegang senjata Itu gak bisa naik perahu sama naik minecart Oh gitu ya guys ya Oh iya baru gak gue ya guys aja Oke 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 Mungkin bakalan gue fix ya Mungkin akan ada addons partner V673 Gue gak tau cuy ya Yang jelas kalau kalian namu bug ya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Kalian laporin ke gue ya guys ya Jadi ini mereka-mereka ini yang belum pake senjata Mereka bisa naik perahu sama minecart cuy ya Tapi mereka yang udah pake pedang Itu gak bisa naik kapal Gak bisa naik Oh gitu ya guys ya Sorry guys ya gue baru tau cuy ya Jadi belum gue fix ini cuy ya Tapi ya gitu lah ya guys Oke jadi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!